selamat menikmati nah di series ini aku akan membahas produk-produk atau brand secara tuntas dari mulai historinya terus produknya apa, klaimnya apa, ingredientsnya pokoknya benar secara tuntas supaya kalian bisa menjadi smart consumer and decide whether that product is worth it for you or not dan untuk episode pertama aku akan memulai dengan salah satu skincare luxury brand yang sudah sangat terkenal emang harganya agak rampok dan kalian mungkin sudah liat di incest story aku yaitu tadaaa Lamer, ini adalah skincare brand asal US pokoknya aku akan bahas secara detail dan di video ini akan aku bahas skincare-nya, moisturizer-nya terus si foundation-nya dan juga loose powder-nya disclosure, aku mendapatkan produk-produk ini dari PR-nya Lamer tapi itu tidak akan merubah my honest review and opinion regarding this brand and my experience with this product so, if you wanna know the in-depth review, please keep on watching nah sebelum kita lanjut ke review, kalian harus tau dulu nih sejarahnya brand Lamer, kenapa kok dia bisa mahal banget, kenapa merampok harganya, ya kan? kalo misalnya kalian gak tau sejarahnya kan kita gak bisa memahami kenapa produk ini mahal banget so anyway si produk Lamer ini, brand Lamer ini adalah skincare brand asal US jadi dia ditemukan oleh seorang astrophysician, kalo gak salah, dia scientist, namanya Dr. Max Huber yang mengalami sebuah kecelakaan, dia terbakar, pokoknya hancur kulitnya terus abis itu dia eksperimen sendiri, karena kan dia scientist pinter jadi dia formulasi sendiri, melakukan eksperimen, sekitar 6.000 eksperimen sampai akhirnya dia menemukan this miracle broth yang bisa menyembuhkan luka bakarnya dia semuanya sembuh karena si miracle broth ini jadi semenjak itu miracle broth yang ditemukan oleh Dr. Max Huber itu ada di setiap produknya Lamer dan faktor kedua, selain ingredients, aku juga mau membahas bahwa setiap luxury brand, as you can see the packaging is so amazing, it's heavy, you know, it looks luxurious, it feels expensive karena memang setiap luxury brand itu, mereka akan invest di packaging packaging is so cheap people especially kalo kalian mempunyai atau bikin design baru yang tidak ada di catkan manapun di pabrik manapun, jadi pabrik itu harus bikin 3D mold sesuai dengan keinginan kamu sesuai keinginan dengan brand kamu jadi packaging juga merupakan salah satu faktor kenapa sebuah brand itu menjadi mahal menjadi luxury brand, karena bilang sedipungkiri bahwa untuk mencetak sebuah packaging custom sesuai dengan keinginan brand, itu akan membutuhkan dengan kuantity yang sangat banyak atau kalo kamu bikin sedikit itu pasti lebih mahal jatuhnya dan pasti akan melewati proses yang lebih lumit nah begitu history Lamer, jadi sekarang aku akan move on aja untuk langsung pake moisturizer-nya Lamer wuuu bagus banget deh packagingnya see this is what I'm talking about, kayak everything is so luxurious, it's so heavy nah ini adalah produknya Lamer, kebetulan aku cocoknya itu bukan yang original version karena it's too thick, jadi ini aku pake yang gel, gel version dan kalian dikasih sedikit spatula, spatula inilah yang akan mengambil produknya karena mereka sangat awat menjaga kebersihan ini aku ambil setengah dari sendok oke, sebenernya kalo misalnya yang original version, kalian tuh harus ngangetin dulu di jari supaya perlukan lebih merasap tapi kalo misalnya ini, karena dia bentuknya gel, jadi kalian bisa langsung apply nah yang gel ini, itu cocok sekali untuk kalian yang kulitnya acne prone ataupun oily karena ini lebih ringan teksturnya dan juga ada wangi dan juga sensasi yang khas banget dari Lamer wangi tuh aku suka kayak mahal gitu wanginya dan kalian tau kan kulit aku tuh berminyak, gampang jerawatan dan so far semenjak aku pake ini aku gak mengalami jerawatan sama sekali makanya aku sepul banget kenapa aku harus cocok karena ini mahal mahal banget ini ukuran 60ml kemarin aku cek, itu harganya 4,6 juta yang ukuran 30ml itu gak salah 2,6 juta i know, it's insane karena kulit aku tuh susah banget untuk cari moisturizer yang gak bikin berminyak bisa bikin kulit aku balance, hydrated dan enak aja gitu kulitnya rasanya and it's so great under makeup so, anyway nah, skincare udah, moisturizer udah aku gak akan pake primer, karena I wanna keep this everything Lamer especially on the base aku akan pake foundationnya nah, ini foundation yang Soft Fluid Longwear Foundation yang disukain banyak banget makeup artist Patrick Tah if you know him, he's a god when it comes to makeup Tati juga suka banget ini terus Desi Perkins is a huge fan of this foundation Shane Mitchell juga pake ini makanya aku sangat amat penasaran untuk pake waktu pertama kali aku dapet dan aku udah pake ini sekitar 4 atau 5 kali aku udah coba pake beauty blender aku udah coba pake jari aku udah coba pake buffing brush dan aku ngerasa yang paling cucu itu pake si petal brushnya Shoe Mura nah, si foundation ini juga harganya rampok aku lupa harganya berapa tapi kalau gak salah sekitar 2 jutaan aku akan mulai untuk taro 2 pump dulu supaya kalian bisa liat coveragenya itu lumayan medium to buildable aku gak bisa bilang full ya karena dia itu memang hasilnya lebih seperti kulit jadi emang you can see your skin breathing and disclosure ini warnanya agak sedikit terlalu pink untuk aku ya jadi tolong jangan kaget karena warnanya kemarin di toko aku buru-buru pilihnya si kalian bisa liat gak sih? ini gampang banget di blendnya nah ini walaupun keputihan kalian bisa liat kan ini coveragenya sheer very skin like jujur ada sedikit aroma yang aku kurang suka aku gak tau kenapa tapi aroma skincare-nya tuh kuat banget tapi not in a good way for some reason i don't like the smell tapi ini setelah 2 pump as you can see the finish is very skin like glowing dan nanti makin lama itu dia akan makin nyerap, makin bagus sama kulit dan sebelum aku lupa foundation ini tidak mengandung paraben tidak mengandung sulfates dan ada satu lagi tidak mengandung ini nih this word fatalities i don't know i don't know how to say tapi tidak mengandung itu jadi ingredient list-nya lumayan oke banget and for the price point memang of course they have to be ingredient savvy kalau gak ngapain kita spend that much ya kan sekarang aku akan set foundation-nya pakai lamer powder ini juga cantik banget packaging-nya of course ini juga mengandung miracle broth dan ini tuh pas aku pegang ya tekstur bedaknya tuh halus banget parah kayak gimana ya aku susah gak jelasin ya gila sih lembutnya parah kayak silky banget gitu loh jadi untuk kamu yang mungkin ada problem dengan wrinkles i think you will love this product oke jadi ini hasil foundation dan powder-nya aku akan finish up with blush bronzer dan akan aku finish juga alis and i will be right back untuk give you my final review on lamer nah udah selesai makeup-nya blush bronzer dan segala-gala macemnya warna foundation-nya juga makin lama makin nyerap makin masuk dan saat dipakain bronzer juga dia jadi lebih warm terus final verdict-nya hmm kira-kira worth it atau gak ini untuk beli lamer that's the final question ini bener-bener honest opinion aku ya aku sebenernya sebel banget kenapa aku harus cocok karena honestly pengalaman aku pakai lamer so far sangat bagus aku tidak mengalami reaksi-reaksi buruk and as you can see foundation looks beautiful powder looks beautiful muka aku juga gak overly oily balance gitu hydrated cuman harganya itu loh price point-nya itu is not friendly for everyone jadi my final verdict adalah sebelum kamu terjun dan berkomitmen untuk beli lamer mungkin bisa cari cheaper alternative karena kalau misalnya kamu udah cocok sama lamer ya it means that you have to invest and commit to that skincare for the rest of your life ya jadi kamu harus harus siap dari segala aspek loh menurut aku dan aku sangat saranin untuk menggunakan lamer once you reach a certain age karena aku merasa aku baru menikmati pakai lamer itu sekarang di saat yang emang lamer kulit aku tuh membutuhkan hydration moisture and extra attention dibanding pada saat aku awal-awal umur 20 gitu di saat kulit aku masih bandel masih masih gak hapus makeup abis party juga bodo amat gitu kan tapi sekarang emang it's the time to invest in my skin karena memang ini adalah yang akan aku bawa sampai nanti tua gitu kan jadi if you have the budget go for it tapi kalau misalnya emang kalian belum siap dari segi budget ataupun commitment masih banyak cheaper alternative yang lain yang lebih affordable yang bisa kalian pakai dengan manfaat yang sama gitu jadi aku harap banget kalian suka sama video kupas tuntas tang lamer ini kira-kira komen brand apa yang kalian aku pengen kupas tuntas berikutnya and I'll see you in the next video bye